Selamat datang dalam ibadah online kami dan terkhusus untuk kalian yang baru pertama kali hadir saya ucapkan welcome home Saya mengajak kalian semua untuk join ke dalam CG atau connect group nih Kalau kalian masih belum tahu apa itu CG atau connect group kalian bisa langsung ke hotline 08222 30390 Atau kalau kalian mau kepo lebih lanjut tentang gereja kami kalian bisa langsung ke Instagram GMS Semarang atau Youtube GMS Jawa Tengah DIY Apabila teman-teman ingin memberikan persembahan teman-teman bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau scan QR code yang tertera di layar kalian Oh iya gereja Mawar Syaron Semarang sedang renovasi nih Apabila teman-teman tergerak untuk menabur teman-teman bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan menambahkan 1 rupiah di setiap nominal transfernya Karena nanti kita akan ada perjemuan kudus teman-teman bisa siapin roti dan anggurnya atau bisa diganti roti tawar dan air putih Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami dalam ibadah online lagi dan memberikan kami berkat sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini Tolong tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Terima kasih ya Tuhan, Haleluya, Amin Selamat beribadah teman-teman, Banyisus memberkati Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya Orang yang berdoa pasti berakhir memuji Karena Allah bertata di atas mujian, siapa memuji Allah mengatasi hidupnya The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tidak ada dua Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus Menjadi sebuah pengalaman yang indah Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri Semakin fisik kita lemah Roh kita semakin memuji Tuhan Semakin jasmani kita terbatas Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi Welcome to the year of praise and provision Mari kita mengizinkan Tuhan Meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan Haleluya kita berikan lagu kita yang terbaik buat mulai kita Terima kasih 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 Apikan diri seperti daud menari Anggitlah menjari laska pujian Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur Mengerakkan hatimu dengan yang gembira Satu tangi tumpah bahwasannya tuh semangat Biasalah yang bernafas memujidah Sama-sama kita mau nyanyikan Satu harmoni Satu harmoni Satu simfoni Kita bernyanyi Memuji dia Bersuka cita Bertepuk tangan Bertepuk tangan Mari bersama Mari bersama Kita melompat Kita melompat Satu harmoni Satu harmoni Satu simfoni Satu simfoni Kita bernyanyi Kita bernyanyi Memuji dia Memuji dia Bersuka cita Bertepuk tangan Bertepuk tangan Mari bersama Mari bersama Kita melompat Kita melompat Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur Sama-sama kurangkan kakiku Tak gerakkan kakimu Jangan Rian lembira Satu Kali Tumpah Alasannya tuh Selamanya Biaskanlah yang bernafas Biaskanlah yang bernafas Biaskanlah yang bernafas Biaskanlah yang bernafas Memuji dia Surakan haleluya Terpucilah kau Tuhan Terkucilah kau Tuhan Satu-satunya Tuhan kami Dan kai mau mengikut engkau dengan setia Tak melukis wajahku Di hadapanmu Dan mengukip namaku Di telapak tanganku Saya pernah satu aku Kau tetaplah Tuhanku Yang akan selalu menggendong Hingga putih rambutku Kemurahanmu itu Membuatku tertegung Kubulatkan hatiku Mengikutmu Kuanggah hatiku Yesus Memuji perbuatanmu Sungguh tiada terukum Kasih setiramu Dalam naungan sayapmu Ku mau Terus menyembahmu Kasihmu Terukimu Dilukuk Hatiku Terus menyembahmu Sama-sama kita mau menyembahmu Terus menyembahmu Terus menyembahmu Terus menyembahmu Hingga putih Hingga putih rambutku Kemurahanmu 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 Membuatku tertegung Kubulatkan hatiku Mengikutmu Kuran-kuran dan ku, Yesus Memuji perbuatanmu Sungguh tiada terunggu Hati sentiamu Dalam dengannya sayangmu Rumah terus menyertamu Kasihmu petir Dilubuh hatiku Kasihmu Tuhan Cukup bagi kami Rumah mengirimmu Tuhan Mengikut Tuhan Oh, Yesus Carikan Tuhan Yang setia Ini hidup kami Ini hati kami Tuhan Kami bersama Oh, Yesus Jadikanku alatmu Memuliakan namamu Tuhan Ini hati kami Tuhan Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Mengikut Yesus Ku semakin bertambah Ku lepas semakin berkurang Mengikut berkurang Mampu jadikan ku Tanpa yang berkenan Selalu mengikut Yesus Itu lah kesukaan hatiku Ku lepas semua hatiku untuk mengenal kehendaknya Kehidupku mengingi Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan ku Tanpa yang berkenan Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan ku Tanpa yang berkenan Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan ku Tanpa yang berkenan Tanpa yang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana pun kalian berada Apa kabarnya Doa saya adalah kalian dalam keadaan yang sehat Aman Dan suka cita Amen Dan hari ini kita juga harus suka cita Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari satukan hati dalam doa Bapak sediakan hati kami Kami mau punya telinga Seperti seorang murid Sehingga setiap benih firman yang hari ini kami dengar Bisa kami laksanakan Bisa kerjakan dengan setia Alara kudus Ajari kami Supaya kami menjadi anak-anak muda Yang bisa mempengaruhi Kami bisa membawa pengaruh yang baik Di dalam kehidupan kami Kami bisa memanage kehidupan kami Memanage apa yang sedang terjadi Hari-hari ini Perkembangan zaman yang semakin maju Ajari kami Supaya kami jadi jemaat yang bijak Terima kasih Bapak Berbicara di tengah kami Dalam nama Yesus Haleluya Amen Nah di bulan ini kita bicara banyak Soal influence gitu ya Satu hal Kalau kita bicara soal pengaruh Teknologi digital hari-hari ini Banyak mempengaruhi kehidupan kita Betul ya Terutama media saat ini itu Berperan cukup Media sosial itu Berperan cukup luar biasa Dalam kehidupan kita Terutama anak-anak muda Bahkan gak cuma anak-anak muda Tapi semua kalangan Besar, kecil, tua, muda Dari yang kecil sampai yang tua Dari keponakan saya Sampai dengan mama saya Semuanya mengerti Semuanya mengenal Semuanya belajar Mengikuti perkembangan zaman Hari ini saya akan bicara banyak Tentang media sosial Nah karena digital influence ini Benar-benar sampai semua kalangan Dari yang kecil sampai yang besar Maka dari itu kita butuh hikmat Kita itu butuh jadi anak-anak muda Yang pintar teman-teman Bukan jamannya aja yang makin pintar Bukan gadgetnya doang yang makin hebat Makin pintar Tapi kita sebagai pengelola Sebagai pengguna Kita juga harus menjadi pengguna Dan pengelola yang juga pintar Nah dan Tanpa kita sadari ya Sebagian dari kehidupan kita Our time kita habiskan untuk Spend banyak waktu Untuk ngurusin media sosial kita Memang di media sosial Bukan semuanya negatif Ada banyak hal yang positif Yang kita bisa dapat Informasi yang semakin canggih Informasi yang semakin beraneka ragam Kita bisa dapatkan dari media sosial Dari segala platform kita bisa dapatkan Tapi selain daripada itu Coba kita pikirkan Karena kita sudah tinggal di dunia Yang semuanya digital Tanpa kita sadari Kita itu sudah habiskan banyak waktu Bahkan bisa jadi seharian Kita habiskan dengan gadget kita Kita habiskan dengan mungkin laptop kita Kita habiskan dengan segala sesuatu yang digital Kita sudah habiskan dengan segala sesuatu Yang berhubungan dengan media sosial Saya terus berpikir ya Tapi betul juga Kalau misalnya saya mau upload sesuatu Di Instagram misalnya ya Saya mau upload sesuatu Biasanya saya akan Yang pertama Cari obyeknya dulu Saya harus foto dulu Bahkan kalau foto Misalnya apa yang mau di foto Misalnya makanan kah Atau saya foto selfie sendiri kah Atau selfie dengan teman-teman gitu ya By the way Di masa-masa seperti sekarang Jangan selfie lepas masker ya Bertobat bersama-sama Mari kita selfie tetap protokol kesehatan Supaya bisa caling jaga Satu dengan yang lain Anyway Kalau misalnya kita selfie gitu ya Kita sudah siapkan nih fotonya Kayak gimana Lalu setelah kita upload pun Kita harus mikir Mau pakai filter apa Jaman sekarang ya Terus habis itu Bahkan pas foto aja Kita bisa berapa kali tag gitu kan Kita bisa Entah itu foto Entah itu video Kita bisa tag berulang kali Demi mendapatkan hasil yang bagus Demi mendapatkan hasil yang memuaskan Menurut kacamata kita sendiri Lalu kita upload Bahkan pada saat kita upload aja Kita masih harus mikir Mau dikasih kata-kata apa ya Captionnya mau kayak gimana ya Mau pakai bahasa Indonesia kah Mau pakai bahasa yang kekinian kah Mau pakai Apa ya Yang misterius dikit gitu loh Mau pakai bahasa Inggris Atau mau pakai bahasa Perancis Bahasa apapun gitu ya Kita akan mikirkan Saya pernah Satu waktu Saya pengen upload sesuatu gitu ya Saya pikirkan captionnya Gak sadar loh teman-teman Dari pilih foto Proses pilih foto aja Itu bisa setengah jam sendiri Lalu bikin captionnya Itu bisa setengah jam Bahkan terpending dulu Saya makan dulu Sambil mikir captionnya Mau apa gitu ya Sampai nanti Kalau sudah upload pun Kita masih tuh liatin Gadget kita gitu ya Kita masih lihat Wah perkembangannya kayak gimana Berapa like Berapa komen Saya mikir Wah ya ampun Ternyata itu ngures banyak waktu Banyak waktu Yang akhirnya kita tanpa sadari Sebagian dari kehidupan kita Kita habiskan dengan media sosial Dan pengaruh media sosial itu Begitu luar biasa Terutama buat kita Anak-anak muda Saya juga masih muda Teman-teman Saya masih muda Sebagian dari kita Butuh sekian waktu Ada yang mungkin Enggak terlalu mikir ya Wah Ada kok sampai segitunya banget ya Aku sih mah Yang penting Udah ada foto Aku upload Udah apa adanya Tapi ada juga yang menghabiskan Berjam-jam Bahkan kalau misalnya kita Mau take video Entah itu tiktok lah Dan lain sebagainya Itu bisa Take beberapa kali Teman-teman mungkin sudah Beberapa merasakan ya Bagaimana untuk bisa mendapatkan Kualitas video yang terbaik gitu ya Berapa kali harus take Harus misalnya make upan Buat yang cewek-cewek Harus ganti baju Dilihat cocok Enggak pencahayaan Harus diatur Dan lain sebagainya Kita butuh Waktu yang cukup lama Butuh sekian lama Untuk menentukan Kata-katanya Mau kayak gimana Captionnya Mau kayak gimana Tapi ini memang efek Yang tidak bisa kita hindarkan Teman-teman Kita gak bisa hindari Efek ini Karena kita Hidup di dalam era Perkembangan zaman yang Semakin hari Semakin digital Teknologinya Semakin hari Semakin canggih Dan kita hidup Di eranya media sosial Seperti sekarang Tapi sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus hidup Dengan bijaksana Kita harus mengelolanya Dengan bijaksana Amen Ngomong-ngomong soal Digital influence sendiri Ini mengandung Tiga hal teman-teman Ini supaya Teman-teman tahu Aja Mengandung tiga hal Yang pertama adalah Reads Jangkauan Informasi yang Kita peroleh Secara digital Ini ya Informasi ini Semakin mudah Diakses Informasi akan Semakin mudah Didapat Dijangkau oleh Semua orang Bahkan Ke pelosok bumi Gitu ya Dimanapun Kita bisa dapat Informasi yang sama Kita kalau pengen Kasih informasi A gitu ya Tinggal kita kemas Dengan sedemikian rupa Informasi itu Jangkauannya luas Dengan adanya Digital Teknologi digital ini Informasi semakin Gampang Dijangkau oleh Banyak orang Banyak kalangan Dari anak kecil Sampai anak yang sudah Tua sekalipun Makanya harus Hati-hati Terutama buat Adek-adek kita Terutama buat Diri kita sendiri Kita harus pilih Informasi sedemikian rupa Karena apa Ternyata digital Teknologi Teknologi digital Itu semakin Jangkauannya semakin luas Kalau dulu Kalau mau ngasih informasi Bisa sih By TV Television Tapi kalau dulu Ada misalnya Berita-berita sesuatu Gitu ya Prosesnya pun tidak bisa Secepat sekarang Tidak bisa Se-up to date sekarang Dengan adanya teknologi digital Kita semakin up to date Semakin terjangkau Informasi kita bisa Peroleh semakin luar biasa Bahkan kadang Kalau lagi kumpul ya Baik sama teman-teman Atau sama jemaat AOG Gitu ya Kumpul-kumpul Lalu mereka bisa cerita Eh Ci Dia punya handphone baru loh Loh tahunya dari mana Padahal ini anak gak gitu deket Sama si A gitu ya Iya soalnya Lihat kemarin story Handphonenya baru Gitu ya Kita bisa tahu-tahu Dapet informasi Bisa begitu cepat Apa yang sedang terjadi Dengan ini Karena apa Setiap orang kadang Punya hak Untuk upload story Gitu ya Cerita Eh si dia lagi marahan loh Sama si ini Buktinya storynya kayak gini nih Balas-balasan dan lain sebagainya Kita bisa ngeliat Semakin mudah Kita semakin gampang menjangkau Bahkan saya Apa ya Diajarin sama anak-anak AOG Diajakin Ayo kita Ci Ini dong Apa namanya Download Sebuah aplikasi gitu ya Aplikasi yang bisa Detect location-nya kita itu ada di mana Kita juga bisa Nge-check-in location-nya anak-anak Supaya bisa nge-check Ci Jadi kalau pas lagi Bisa nge-check pas lagi CG gitu ya Kalau misalnya ada anak yang gak bisa CG Kita bisa tahu tuh location-nya dia ada di mana gitu ya Asal tidak di off aja Apa namanya Location-nya gitu ya Tapi Saya itu jadi Ada satu anak gitu ya Dia itu Nge-check gitu ya Eh Ci Ade lagi di sini ya Eh Ci Ade pindahi Eh Ci Ade ngapain di cafe ini Eh Ci Ade ngapain lagi di Toko roti ini Eh Ci Ade ngapain kok Ci Ade makan mulu gitu ya Kok Ci Ade Eh Tiba-tiba ada di sini Ada di sini Malam-malam misalnya gitu ya Saya habis baru selesai One on one gitu ya Dari sebuah cafe Dari sebuah tempat gitu kan Dulu sebelum pandemi Tiba-tiba Ada anak yang tiba-tiba nge-check Ya Ci Ade kok belum pulang Jam segini Habis ngapain Dan lain sebagainya gitu ya Wah saya jadi Aduh ini teknologi Makin luar biasa aja ya Dan anak-anak makin kepo Dengan demikian Akhirnya saya Uninstall teman-teman Demi kenyamanan kita bersama Oke Nah Kita itu semakin gampang Menjangkau informasi Baik dari teman-teman Kanan-kiri kita Maupun informasi Orang-orang yang kita gak kenal Bahkan mungkin Public figure Yang ada di Kehidupan kita Jadi Digital influence ini Mengandung yang tadi Rich Jangkauannya itu luas Yang kedua adalah Relevance Relevance Informasi itu Jadi sangat kaya Engkau mau cari apapun Dengan teknologi digital Itu makin kaya Teman-teman Mau cari hobinya Apa aja Ada Yang lagi hits Itu kayak gimana Misalnya sepak bola Yang lagi hits Itu pertandingan Apa dengan apa Yang lagi hits Ini pemain sepak bolanya Siapa Atau misalnya Kita itu suka Parfum gitu ya Oh parfum yang lagi Ngetrend itu sekarang Yang lagi kayak gini nih Dengan adanya Teknologi digital Segala sesuatu Yang kita butuhkan Itu ada Informasinya Begitu sangat kaya Seperti tadi saya bilang Mau anak-anak Cari yang lagi hype Juga ada Orang tua pun punya Punya Apa ya Kolamnya sendiri Mereka ada Kolamnya sendiri Mereka punya tempat sendiri Di media sosial Zaman sekarang Digital Teknologi Digital sekarang Itu memberikan tempat Buat orang-orang tua Juga untuk bisa Menikmati teknologi Begitu sangat kaya Informasi Jadi sangat kaya Hobinya apa Kesukaannya apa Apa yang kita butuhkan Bahkan Kecerdasan Buatan Itu bisa membaca Polanya kita Kalau kita itu sukanya Ngeliatin artis-artis Jepang Sukanya kita Ngeliatin Ngepoin artis-artis Indonesia Kita sukanya Ngepoin Misalnya Youtubenya GMS Jawa Tengah Kita sukanya Ngepoin Instagramnya GMS Marang Atau GMS Salatiga GMS Yogyakarta GMS Solo GMS Magelang GMS Manapun Nanti akan munculnya Seputar dengan GMS Seputar dengan GMS Yang ada di Jawa Tengah Seputar dengan GMS Semarang Bahkan mungkin Orang-orang yang ada Di dalamnya Kecerdasan Buatan itu Jadi bisa membaca Kebutuhannya kita Kesukaannya kita Seperti apa Jadi Pengaruh digital itu Mengandung unsur relevan Jadi kita mau cari Apa yang kita butuhkan Ada Yang lagi up to date Juga ada Lalu yang ketiga Mengandung Resonance Mengandung Resonansi Apa itu? Resonansi itu Ngomong soal Gema Artinya adalah Gema Dengungan Getaran Nah Teknologi digital ini Membaca itu Bagaimana Sebuah informasi ini Masih bergetar Di dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan Masyarakat Ini masih bergetar Enggak Masih hype Enggak Masih happening Enggak sih Kayak gini Jadi mereka Membaca Resonansinya Sebuah informasi Ini bertahan Berapa lama Masih disukai Atau enggak ya Topik ini Masih menarik Atau enggak ya Topik ini Sedang dibutuhkan Atau enggak ya Perkembangan digital Memberikan efek Riak informasi Dia memberikan Beberapa informasi itu Harus di update Harus terus hype Makanya enggak heran Bisa relevan Karena apa Selalu di update Dengan perkembangan Yang begitu luar biasa Jangkauannya Makin luas Makin relevan Makin Apa ya Topiknya sesuai Dengan kebutuhan kita Up to date Gak memungkiri Kita pasti diuntungkan Gak memungkiri Itu adalah hal Yang mempermudah kita Gak memungkiri Itu sangat membantu Dan menolong kita Dan dunia sudah terpengaruh Dengan teknologi digital Dan mau enggak mau Kita harus itu Di dalamnya Tapi Terus Pertanyaannya adalah Kalau misalnya Seperti itu Apakah kita harus Benar-benar menghindari Atau bagaimana Mari buka bersama-sama Di dalam 1 Korintus 6 Ayatnya ke-12 Firman Tuhan berkata Demikian 1 Korintus 6 Ayat 12 Segala sesuatu Halal bagiku Tetapi bukan Semuanya berguna Perhatikan baik-baik Segala sesuatu Halal bagiku Tetapi bukan Semuanya berguna Segala sesuatu Halal bagiku Tetapi aku tidak Membiarkan diriku Diperhamba oleh Suatu Apapun Paulus berkata Rasul Paulus berkata Segala sesuatu itu Halal bagiku Media sosial itu Baik Halal bagiku Tapi Dan apalagi ya Rasul Paulus nulis ini Belum ada media sosial guys Tapi yang Hebat ya Firman Tuhan ya Bisa membuat Sebuah Ayat yang Relevan Nah ini Ini sangat relevan Dari masa ke masa itu Alkitab kita Firman Tuhan itu Sangat relevan Sangat relevan Mau kondisinya seperti apa Mau budayanya seperti apa Mau ada perbedaan Apapun Firman Tuhan ini Relevan Dari masa ke masa Ini baru yang namanya Relevan Dikatakan Segala sesuatu itu Halal bagiku Misalnya ada sesuatu yang Baik Ada sesuatu yang memang itu Baik dan bermanfaat Baik misalnya Ada sesuatu yang baik Tapi gak semuanya itu Bermanfaat Ada sesuatu yang baik Tapi gak semuanya itu Berguna Rasul Paulus Sedang mengatakan demikian Media sosial baik Tapi tidak semuanya Itu bermanfaat Jadi pilih-pilihlah Informasi itu baik Tapi tidak semuanya itu Berguna untuk kita dengar Untuk hidup kita Kalau itu mematikan Harapanmu Jangan didengarkan Kalau itu Hanya untuk bikin Engkau waspada Jaga-jaga Boleh Tapi kalau itu Sampai mengkamiri hatimu Sampai buat Harapanmu hilang Sampai Engkau jadi khawatir Dan lain sebagainya Stop aja Lalu dikatakan Segala sesuatu halal Bagiku tetapi aku Tidak akan membiarkan Diriku diperhambah Oleh suatu apapun Janganlah jadi hamba Atas segala sesuatu Apa Diperhambah oleh suatu apapun Jangan diperhambah oleh suatu apapun Jangan jadi hamba Sosial media Jangan jadi hamba Teknologi digital Kita hidup di dalamnya Tapi kita jangan jadi hamba Sepanjang hari Kita pakai medsos kita Sepanjang hari Kita kacangin orang tua kita Sepanjang hari Jangan sampai kita diperbudak Jangan sampai kita jadi hamba Oleh suatu apapun Rasul Paulus mengingatkan Media sosial tidak perlu kita hindari Teman-teman Tidak perlu kita hindari Tapi kita harus tahu Meskipun semua oke Semuanya baik Tidak Tidak Tapi tidak semuanya itu berguna Meskipun Semuanya itu oke Baik Tapi kita Tidak boleh diperbudak Amen Jadilah army of God Yang bijaksana Hari ini Dibutuhkan hikmat Di dalam mengelolanya Kita harus bijak Butuh kepekaan Dengan firman Tuhan Supaya kita dapat Mengelola media sosial Mengelola perkembangan zaman Mengelola teknologi digital Kita harus Butuh peka Dengan firman Tuhan Dan ngomong-ngomong Soal peka Dengan firman Tuhan Itu ngomong soal Kedekatan kita Dengan pribadi Tuhan Seberapa dekat kita Dengan pribadinya Anyway Coba kita bayangkan Bersama-sama ya Media sosial itu baik Tadi saya katakan Tidak buruk Media sosial itu Ada positifnya Ada negatifnya Baik Perkembangan zaman Teknologinya berkembang Itu baik Tapi kita harus bijak Coba kita bayangkan Sama-sama Kalau misalnya Pada zaman Yesus Sudah ada WA Sudah ada Instagram Sudah ada media sosial Yang lain Coba kita bayangkan Bersama-sama Apa jadinya ya Kalau misalnya Begitu banyak mujizat Apa jadinya Kalau murid-murid Yesus itu Semua pegang gadget mereka Lalu setiap kali ada Demonstrasi kuasa Ada pekerjaan mujizat Yang begitu luar biasa Yang dilakukan oleh Yesus Dan murid-muridnya Lalu dipublikasikan Lalu di upload Di Instagram Murid-murid Yesus Apa jadinya Bukan lagi Yang ada di sekeliling Atau kota Atau bangsa Yang ada di sekeliling Yang bisa seluruh bumi Karena apa Digital influence itu tadi Rich Jangkauannya luas Bayangkan Saya gak bisa Ada orang mati Tiba-tiba bangkit Dihidupkan Lalu terjadi Orang-orang yang lumpuh Dibangkitkan Zaman sekarang pun juga sama Tapi saya cuma membayangkan Zaman dulu itu Wow Begitu Luar biasa juga ya Bayangin Kalau sudah dari dulu Media sosial itu ada Makanya media sosial itu Juga ada Segi positifnya Apa jadinya Medsos akan jadi Alat kemuliaan Tuhan Jika berada Di tangan orang yang tepat Medsos akan jadi Alat kemuliaan Tuhan Jika kita Pergunakan dengan tepat Kita tahu Apa yang harus Kita upload Yang memberkati Orang lain Uploadlah yang Menguatkan orang lain Uploadlah yang Membuat orang lain Bersuka cita Uploadlah Apa yang membuat Orang lain Jadi semakin Dekat dengan Tuhan Uploadlah kesaksian Demi kesaksian Wow Kalau dari zaman dulu Sudah hype seperti ini Wah Saya gak bisa bayangkan Maka dari itu Kalau kita punya akses Untuk bisa menjangkau Jangkauan digital Makin luas Relevant Up to date Mari kita Sama-sama Gunakan itu Kita manfaatkan itu Untuk apa Untuk menjangkau Manfaatkan itu Untuk membawa Sebanyak Mungkin orang Kepada Kristus Memakai segala Platform yang ada Untuk membawa Mereka semakin Menengenal Tuhan Bukan malah Mematikan harapan mereka Bukan malah Semakin mematikan Iman mereka Tapi justru Kita harus jadi Agen-agen Yang menyebarkan Berita Ketenangan Berita yang Menenteramkan Berita keselamatan Kepada banyak orang Melalui apa Teknologi digital Yang begitu Luar biasa Saat ini Mari jadi Anak muda Yang bijaksana Ya teman-teman Kelolalah Akun medsosmu Dengan bijak Dengan cara Melatih Kepekaan kita Dengan firman Belajarlah Jadi anak muda Yang tidak Sekedar Membaca Firman Tuhan Oke aku baca Satu pasal Oke aku baca Satu ayat Oke aku baca Dua pasal Setiap hari Tidak Cuman berhenti Di sekedar Membaca firman Tapi engkau Jadilah anak muda Yang mengerti Bahkan Mendemonstrasikan Firman Tuhan Dalam kehidupanmu Demonstrasikanlah Firman Demonstrasikanlah Kuasa Tuhan Itu yang harus Kita lakukan Renungkan Lalu kerjakan Lalu kerjakan Demonstrasikan Kuasanya Karena firman Tuhan Itu jalan Firman Tuhan Itu mampu Memulihkan Memerdekakan Kehidupan Kita yang percaya Katakan Haleluya Amen Pekat dengan Firman Tuhan Itu artinya Kita melekat Dengan sang firman Kita hidup Melekat Dengan firman Tuhan Dan hari ini Kita mau sama-sama Melihat ya Belajar Ciri-ciri orang Yang hidupnya Melekat dengan Firman Tuhan Sama-sama Yuk kita koreksi Pada saat Ciri-ciri ini Nanti akan saya Bacakan Teman-teman Mari koreksi Apakah engkau Sudah ada Dimasuk Kedalam kriteria ini Atau tidak Ciri-ciri orang Yang hidupnya Melekat dengan Firman Yang pertama adalah Penuh kasih Dan suka cita Katakan bersama-sama Penuh kasih Dan suka cita Penuh kasih Dan suka cita Ini bicara soal apa Saat kita Berdampingan Dengan media sosial Saat kita Berdampingan Dengan medsos Kita ini Tidak mudah iri Karena informasi itu Dengan sangat cepat Dan dengan sangat mudah Kita dapatkan Kita bisa lihat Teman-teman kita Kita bisa tahu Kehidupan mereka Secara terbuka Jangan iri Teman-teman Jangan iri Dengan Hidup orang lain Yang ada di media sosial Informasi yang kita Peroleh dari media sosial Kita tidak boleh iri Akan muncul Keirian Demi keirian Saat kita Berdampingan Dengan medsos Karena apa Kita misalnya Melihat ada Satu teman Sebangku kita Satu kelas kita Dia padahal Kalau di sekolah itu Culun banget Padahal kalau di sekolah itu Dia suka kadang Temannya sedikit Pendiem Tapi ternyata Di media sosial Dia ini Punya keluarga Yang begitu harmonis Dia upload tuh Keluarganya Dia upload Kedekatannya Dia sama papa mama Upload Kedekatannya sama Cici kokonya Sama kakak adeknya Dia upload Sama sepupu-sepupunya Wah punya keluarga Yang begitu harmonis Wah begitu Luar biasa Lalu kita yang ngeliat Kita teman satu kelasnya Kita Wah kok bisa ya Dia seperti itu Padahal dia pendiem Wah tapi dia dikasih Wah begitu luar biasa Muncul keirian Karena apa kita ngeliat Loh kok keluarga ku Gak seperti itu Kok teman-temanku Tidak seperti itu Kok saudaraku Tidak sangat itu Dan lain sebagainya Muncul keirian Demi keirian Ada satu teman Yang tiba-tiba Beli sesuatu Yang lagi tren Misalnya beli gadget Yang baru Sekarang katanya Gadgetnya itu Kameranya sudah Kayak boba aja Boba, boba, boba Kameranya makin banyak Bobanya makin banyak Wah dia bisa beli Kamera boba Kayak gitu Bisa bagus banget Kamera yang terbaruan Luar biasa Dasyat, hebat ya Wah handphone ku Kayak gini Minta mama Minta orang tua Lagi gak ada Dana kesana Gak boleh Belum boleh Katanya handphonenya Masih bagus Nanti aja gantinya Muncul keirian Kenapa dikatakan Orang-orang yang Melekat hidupnya Dengan firman itu Penuh kasih dan Sukacita Karena orang yang Penuh kasih dan Sukacita Dia gak akan iri Dengan orang lain Tapi apa Dia akan mengasihi Berkat yang Tuhan sudah berikan Dia mengasihi Keluarganya Dia penuh dengan Kasih itu Mengasihi dirinya sendiri Mengasihi keluarganya Mengasihi Apapun yang Tuhan sudah berikan Mengasihi talenta Mengasihi Berkat Tuhan Yang ada di Sekelilingnya Dan dia bersyukur Orang yang bersyukur Itu mampu Bersukacita Jadi kita harus Penuh kasih Kita harus Bersyukur Sehingga kita Juga bisa Bersukacita Orang yang Penuh kasih Orang yang Penuh sukacita Dia gak akan Gampang iri Dengan orang lain Karena apa Dia mampu Mengasihi dirinya Sendiri Dia mengasihi Berkat Tuhan Yang ada di Sekelilingnya Dia mengasihi Kondisinya Dia mencintai Hatinya penuh Dengan kasih Penuh dengan kasih Bicara soal apa Bahagia Saat orang lain Bahagia Tidak iri Pada saat orang lain Wah hebat ya Dia bisa beli Handphone canggih Bisa up to date Handphonenya Dia bisa beli Handphone yang Zaman sekarang Handphone yang Baru keluar Wah aku seneng Lihatnya Jadi nanti Karena aku berteman Dengan dia Jadi nanti Kalau kita foto Ikutan bagus deh Foto gue Nanti kalau misalnya Aku ketemu Dengan dia Nanti aku akan Minta difotoin Pakai kameranya dia Gak usah belikan Manfaatin aja Gitu kan Kita bisa berpikiran Positif Karena apa Hati kita itu penuh Dengan kasih Hati kita ini penuh Dengan suka cita Kita bersyukur Sehingga kita bisa Bersuka cita Orang yang sukanya Cemberat cemberut Hatinya gak dipenuhi Dengan suka cita Karena apa Gak bisa mensyukuri Keadaan yang sedang Yang sedang dialami Gak bisa mensyukuri Apa yang sudah Dia miliki Apa yang Tuhan Sudah berikan Jangan iri Melihat kesuksesan Orang lain Berpikirlah Suatu saat Akan tiba waktunya Engkau juga akan Sukses Tuhan gak tinggal Diam Kepada orang-orang Yang memenuhi hatinya Dengan kasih Dan suka cita Orang yang melekat Dengan firman Ciri-cirinya adalah Dia penuh kasih Dia penuh suka cita Dia gak mudah iri Dia bersyukur Dengan keadaan Dia berbahagia Amin Masmur 97 Ayat yang ke sebelas Berkata demikian Terang Sudah terbit Bagi orang benar Dan suka cita Bagi orang-orang Yang tulus hati Suka cita Akan diberikan Kepada orang-orang Yang tulus hati Orang-orang yang tulus hati Artinya Orang yang penuh Dengan kasih Jadi penuhilah Kasihmu Sehingga suka citamu Juga ikut penuh Itu ciri-ciri yang pertama Belajarlah untuk Mengasihi dan bersyukur Saat penuh kasih Dan bersyukur Kita mampu Bersuka cita Teman-teman Itu ciri-ciri yang pertama Penuh dengan kasih Penuh dengan suka cita Kalau kita Melekat dengan Pribadi Tuhan Tadi saya berkata Kalau misalnya Kita ini Menghadapi Berdampingan Dengan media sosial Kita harus Bersikap bijaksana Caranya jadi bijaksana Kita harus Pekah dengan firman Pekah dengan firman Artinya kita harus Hidup Melekat dengan firman Supaya kita Jadi bijaksana Sehingga kita bisa Mengelola Media sosial Mengelola Perkembangan zaman Mengelola Teknologi digital Yang ada Ciri-ciri orang Yang hidupnya Melekat dengan firman Tuhan Yang kedua adalah Damai sejahtera Orang yang Melekat dengan firman Melekat dengan Pribadi Tuhan Firman itu adalah Tuhan Firman itu adalah Allah Orang yang Melekat dengan Tuhan Hatinya itu Percaya pada Tuhan Percaya Karena melekat Tahu Kenal siapa Tuhannya Percaya pada Tuhan Hatinya itu Dekat dengan Tuhan Jadi percaya Gak takut Karena apa Percaya Karena Tuhan Itu mampu Percaya karena Tuhan hebat Dasyat Ajaib Luar biasa Mampu melakukan Tanda-tanda Supranatural Mampu melakukan Mujizat Tuhan itu Ajaib Tuhan itu Begitu Mengasihi Tuhan itu Sayang Tuhan itu Setia Tuhan itu Mengasihi kita Dan lain sebagainya Mengenal Tuhan itu Percaya Bahwa tangannya Tidak akan Membuat kita Sampai jatuh Terperantuk Tangannya akan Menolong kita Kita harus Jadi Kita harus Jadi orang Yang percaya Pada Tuhan Supaya Damai Damai sejahtera Itu keluar Muncul Dalam hidup Kita Ciri-ciri Orang yang Melekat Dengan firman Adalah Damai sejahtera Tidak Khawatir Tidak Gampang Takut Begitu Ada info Di media Sosial Seperti yang Hari-hari Ini Kita sedang Alami Bersama Kita Berjuang Bersama-sama Info Ada yang Ini Ada yang Itu Kok Seperti Ini Kok Ngalami Hal Yang Tidak Enak Semuanya Buruk Informasinya Dan lain Sebagainya Orang yang Melekat Dengan Tuhan Ciri-cirinya Dia akan Damai sejahtera Hatinya Saya Percaya Namanya Manusia Khawatir Takut Itu Wajar Namanya Takut Khawatir Itu Pasti Menyerang Tapi Bedanya Adalah Orang yang Melekat Dengan Tuhan Bedanya Adalah Di Tengah-tengah Kekhawatiran Dan Ketakutannya Dia Memilih Untuk Percaya Pada Tuhan Dia Memilih Untuk Percaya Pada Tuhannya Pasti Akan Mampu Mengalahkan Ketakutan Dan Kecemasan Akan Mampu Untuk Mengendalikan Setiap Apapun Yang ada Di Dunia Ini Karena Tuhan Itu Begitu Luar Biasa Saat Kita Itu Percaya Pada Tuhan Secara Total Kecemasan Kekhawatiran Ketakutan Itu Akan Secara Otomatis Kita Memukalahkan Teman-teman Karena Yang Jadi Giant Jadi Apa Percaya Tuhan Tadinya Ketakutan Namanya Manusia Takut Cemas Khawatir Wajar Tapi Karena Hati Kita Itu Melekat Pada Firman Kita Putuskan Untuk Percaya Pada Tuhan Percaya Pada Tangannya Yang Luar Biasa Kita Putuskan Untuk Aku Percaya Tuhan Kepadamu Aku Percaya Aku Percaya Aku Percaya Pada Engkau Saat Kita Mengokohkan Kepercayaan Kita Maka Kekuatiran Ketakutan Kecemasan Lama-lama Itu Jadi Disepir Lama-lama Itu Jadi Hilang Kita Itu Mampu Jadi Mengalahkan Ketakutan Kecemasan Dan Kekuatiran Kita Masmur 56 Ayat 4-5 Saya Suka Banget Ayat Ini Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Masmur 56 Ayat 4-5 Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Kepada Allah Yang Firmanya Kupuji Kepada Allah Aku Percaya Aku Tidak Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Luar biasa Masmur Masmur Daud Berkata Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Saat Engkau Takut Percayalah Kepada Tuhan Kepada Allah Yang Firmannya Kupuji Kepada Allah Aku Percaya Aku Tidak Takut Aku Tidak Takut Karena Apa Percaya Maka Dari Itu Orang Ciri-ciri Orang Yang Melekat Kepada Firman Dia Akan Dipenuhi Dengan Damai Sejahtera Karena Apa Saat Kita Percaya Pada Tuhan Tuhan Gantikan Itu Dengan Damai Sejahtera Ketenangan Kau Tidak Lagi Kawatir Itu Lama-lama Akan Disepir Dari Hidup Dan Hati Kita Hari-hari Ini Apa Yang Sedang Kau Rasakan Apakah Kau Merasa Sesak Apakah Kau Merasa Gak Damai Kau Merasa Tidak Tidak Penuh Dengan Kekhawatiran Ketakutan Kalau Itu Yang Sedang Kau Rasakan Mendekatlah Kepada Dia Karena Ciri-ciri Orang Yang Melekat Dekat Dengan Tuhan Dia Akan Dipenuhi Dengan Damai Sejahtera Dan Ketenangan Di Dalam Batin Amin Yang Ketiga Ciri-ciri Orang Yang Melekat Kepada Firman Melekat Kepada Tuhan Adalah Kesabaran Sabar Menanti Janjinya Di Tengah Tengah Misalnya Teman-teman Di Medsos Kita Tadi Beli Handphone Baru Keluaran Terbaru Beli Punya Laptop Baru Misalnya Teman-teman Kita Yang Sudah Bekerja Yang Melihat Teman Kita Sudah Bisa Beli Rumah Sendiri Teman Kita Sudah Dipromosi Dan Lain Sebagainya Firman Tuhan Berkata Orang Yang Melekat Kepada Tuhan Itu Apa Sabar Sabar Menantikan Janji Tuhan Sabar Di Dalam Proses Tuhan Sabar Ciri-cirinya Orang Yang Melekat Adalah Dia Sabar Melihat Orang Lain Sukses Di Medsos Tetap Sabar Menantikan Pekerjaan Tuhan Dan Berkata Demikian Kalau Engkau Melihat Teman Kita Sukses Melihat Kok Bisa Dia Seperti Ini Janji Tuhan Sudah Digenapi Dalam Hidupnya Aku Belum Ya Sabar Dan Berkata Demikian Akan Ada Waktunya Aku Di Posisi Dia Akan Ada Waktunya Untuk Saya Akan Ada Waktunya Itu Saya Berkatalah Demikian Akan Ada Waktunya Itu Saya Untuk Saya Amin Belajarlah Sabar Sabar Dengan Proses Tuhan Lalu Yang Berikutnya Ciri-ciri Yang Keempat Adalah Murah Hati Dan Dipenuhi Dengan Kebaikan Ciri-ciri Orang Yang Melekat Dengan Firmannya Adalah Dia Itu Murah Hati Dan Dipenuhi Dengan Kebaikan Pada Saat Seperti Saat Ini Gunakan Media Sosial Sebagai Ajang Untuk Berbagi Berbagi Kasih Berbagi Caring Berbagi Perhatian Berbagi Doa Berbagilah Belajarlah Untuk Jadi Agen Yang Saling Kita Harus Jadi Ajang Jadi Agen Yang Saling Memberkati Dan Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Gunakan Media Sosial Untuk Berbagi Untuk Bermurah Hati Satu Dengan Yang Lain Jangan Jangan Tahan Tahan Saat Tuhan Menggerakkan Kita Untuk Memberi Untuk Melayani Di Bulan Juli Saya Sudah Bagikan Bagaimana Kita Harus Memelayani Memberi Kita Harus Belajar Untuk Melayani Satu Dengan Yang Lain Kalau Misalnya Tuhan Menggerakkan Kita Untuk Mendoakan Belajarlah Untuk Taat Kalau Tuhan Menggerakkan Kita Untuk Kita Memberi Belajarlah Untuk Taat Memberi Amen Kita Mari Sebarkan Jadilah Orang Yang Murah Hati Sebarkan Kebaikan Itu Ciri-cirinya Kalau Kita Melekat Dengan Tuhan Maka Kita Jadi Orang Yang Murah Hati Berbuat Baik Kepada Teman Kita Berbuat Baik Pada Saudara Kita Lalu Yang Kelima Ciri-cirinya Adalah Kesetiaan Orang Yang Melekat Dengan Tuhan Orang Yang Melekat Dengan Firman Dia Adalah Orang Yang Setia Orang Yang Peka Dengan Roh Kudus Tidak Akan Mudah Terpengaruh Kalau Ada Godaan Di Media Sosial Sesuatu Yang Mungkin Menarik Hati Kita Yang Menarik Hasrat Kita Kita Tidak Akan Terpengaruh Karena Orang Yang Melekat Dengan Tuhan Dia Pasti Setia Tuhan Berikan Kesetiaan Dia Pasti Setia Dia Tidak Akan Terombang Ambing Dia Tidak Akan Mudah Terpengaruh Dia Akan Tetap Dengan Tuhannya Tidak Akan Goyah Dia Akan Setia Walaupun Serangan Informasi Berkata Jauhi Tuhanmu Dia Akan Tetap Setia Dia Akan Tetap Berdiri Berdiri Bagi Tuhannya Dia Tidak Akan Goyah Walaupun Orang Kanan Kiri Walaupun Media Sosial Beberapa Kita Dapat Informasi Atau Kita Memperoleh Apa Mengatakan Jauhi Tuhanmu Yang ini Lebih Enak Yang ini Lebih Bagus Yang ini Lebih Menjanjikan Yang ini Lebih Luar Biasa Ini Akan Memberikan Kamu Seperti Ini Jauhi Tuhanmu Ngapain Gereja Ngapain Komunitas Apa Itu Omong Kosong CG Dan Sebagainya Jauhi Aja Tuhanmu Orang Yang Melekat Dengan Firman Dia Akan Setia Tidak Akan Mudah Terombak Amin Tidak Akan Mudah Terpengaruh Dengan Apapun Yang Media Sosial Katakan Yang Tidak Daripada Tuhan Dia Tidak Akan Terpengaruh Mau Dikatakan Jauhi Tuhanmu No Aku Akan Tetap Dengan Tuhanku Karena Dia Allah Yang Besar Dia Allah Yang Membelaku Dia Allah Yang Mampu Melakukan Banyak Perkara Perkara Ajaib Dia Allah Yang Kekal Dia Allah Yang Memberikan Kepadaku Keselamatan Dia Allah Yang Melayakan Aku Engkau Mampu Berkata Demikian Itu Ciri-ciri Yang Kelima Dia Dalam Amsal Tiga Berkata Demikian Janganlah Kiranya Kasih Dan Setia Meninggalkan Engkau Janganlah Kiranya Kasih Dan Setia Itu Meninggalkan Engkau Kalungkan Itu Pada Leher Tuliskan Itu Pada Loh Hatimu Jadilah Orang Yang Setia Melekatlah Pada Tuhan Hari Ini Amen Lalu Yang Berikutnya Yang Keenam Ciri-ciri Orang Yang Melekat Pada Tuhan Adalah Kelemah Lembutan Tuhan Memberikan Hati Yang Lemah Lembut Anti Marah Di Media Sosial Anti Nyingir Nyingir Di Media Sosial Anti Mengumpat Di Media Sosial Tetap Akan Berlaku Lembut Seorang Dengan Yang Lain Karena Ada Kasih Dan Hadirat Tuhan Di Hati Kita Anti Ngumpat Mau Di Media Sosial Mungkin Kita Merasa Disindir Mungkin Merasa Di Apakan Kita Harus Jadi Orang Yang Lemah Lembut Jangan Gampang Terpancing Emosi Amin Itu Ciri-ciri Orang Yang Melekat Pada Tuhan Yang Terakhir Ciri-ciri Orang Yang Melekat Pada Tuh Nya Adalah Dia Mampu Menguasai Dirinya Sudah Pasti Orang Yang Dekat Dan Pekah Dengan Firman Akan Mampu Menguasai Diri Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Orang Yang Berdampingan Dengan Firman Tuhan Dia Pasti Dapat Menguasai Diri Ketika Kita Tidak Berjuang Karena Kita Ini Tidak Berjuang Sendirian Teman-teman Orang Yang Melekat Dengan Tuhan Dia Tidak Berperang Sendiri Dia Tidak Berjuang Sendirian Kalau Engkau Masih Berpikir Aku Berjuang Sendirian Aku Ini Berperang Sendirian Rasanya Aku Sendirian Tidak Ada Yang Barang-barang Sama Aku Artinya Belum Melekat Kepada Tuhan Orang Yang Melekat Kepada Tuhan Dia Tau Dia Tidak Berperang Sendirian Dia Tidak Berperang Sendirian Karena Apa Tuhan Berperang Bersama Dengan Kita Bahkan Tuhan Di Area-area Tertentu Di Bagian-bagian Tertentu Tuhan Tidak Izinkan Kita Berperang Bagiannya Tuhan Yang Berperang Segitu Luar Biasanya Tuhan Kita Kok Masih Kita Tidak Mau Mendekat Kepadanya Dan Satu Hal Penguasaan Diri Perhatikan Baik-baik Penguasaan Diri Adalah Wujud Dari Hadirat Tuhan Di Dalam Hidup Kita Penguasaan Diri Adalah Wujud Kita Itu Hidup Berdampingan Dengan Roh Kudus Jadi Ini Adalah Bukti Nyata Ini Adalah Ciri Ciri Nyata Kita Hidup Bersama Dengan Roh Kudus Kita Berdekatan Dengan Tuhan Kita Melekat Dengan Tuhan Salah 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 Ciri 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 Adalah Kita Ini Mampu Menguasai Mengendalikan Diri Kita Amin 2 Timotius 4 Firman Tuhan Di dalam 2 Timotius 4 Dikatakan Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menderita Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Perkataan Pikiran Tindakan Hati Semuanya Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Dan Kata-kata Selanjutnya Adalah Sabarlah Menderita Walaupun Itu Enggak Enak Saat Kau Mengendalikan Dirimu Saat Kau Menguasai Dirimu Kondisinya Mungkin Enggak Enak Mungkin Kita Terasa Menderita Mungkin Kita Jadi Ngerasa Aduh Kenapa Aku harus Mengendalikan Diri Padahal Kalau Aku Ngikutin Saran Yang ada Di Medsos Kayak Gini Kalau Kita Mainan Medsos Panjang Hari Dan Lain Sebagainya Kalau Kita Lakukan ABCDFG Ini Yang Sesuai Dengan Ini Aku Banget Kan Ya Gak Apa Kalau Kita Kekang Itu Itu Akan Buat Kita Enggak Enak Daging Kita Jadi Menderita Tapi Firman Tuhan Berkata Sabarlah Menderita Firman Tuhan Berkata Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Dan Sabarlah Menderita Jadi Ciri-ciri Orang Yang Melekat Kepada Tuhan Dia Mampu Menguasai Dirinya Amen Dan Dari Tujuh Ciri-ciri Itu Bicara Soal Buah-buah Roh Teman-teman Dalam Galatia Lima Ayat Yang Ke 22 Sampai 23 Berkata Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Halal Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Berdampingan Dengan Media Sosial Kita Juga Harus Berdampingan Dengan Allah Tuhan Kita Kita Kalau Dunia Berdampingan Dengan Teknologi Digital Kita Juga Harus Mendekat Bukan Hanya Berdampingan Dengan Tuhan Tapi Kita Harus Melekat Dengan Tuhan Bukan Hanya Berdampingan Tapi Kita Harus Mendekat Erat Lekat Dengan Pribadi Tuhan Dan Ciri-ciri Itu Akan Muncul Dalam Hidup Kita Maka Kita Akan Dapati Kita Jadi Orang Yang Penuh Dengan Kasih Suka Cita Kita Berdampingan Dengan Media Sosial Kita Tidak Akan Bersuka Cita Kita Tidak Akan Sene Up And Down Hati Kita Perasaan Kita Jadi Naik Turun Enggak Karena Apa Karena Kita Melekat Dengan Tuhan Kasih Suka Cita Itu Akan Muncul Dalam Hati Kita Saat Kita Berdampingan Dengan Media Sosial Kita Juga Melekat Dengan Tuhan Kita Maka Tuhan Akan Memberikan Damai Sejahtera Walaupun Ada Informasi Yang Buat Kita Jadi Dan Kuatir Takut Cemas Tapi Karena Adanya Tuhan Bersama Sama Dengan Kita Hati Kita Ini Kita Berdampingan Dengan Media Sosial Kita Melihat Teman-teman Kita Capai Kesuksesan Teman-teman Kita Dapat Janji Tuhan Kenapa Kalau Kita Belum Dengan Kita Melekat Dengan Tuhan Kita Bisa Mengontrol Hati Kita Supaya Kita Tetap Sabar Tuhan Berikan Kepada Kita Kesabaran Di Tengah Media Sosial Informasi Yang Begitu Luar Biasa Tentang Orang Yang Sedang Down Sedang Dalam Keterpurukan Tuhan Berikan Kepada Kita Kemurahan Hati Untuk Saling Membantu Kebaikan Untuk Saling Mengshare Kebaikan Kebanyak Orang Saat Kita Berdampingan Dengan Media Sosial Tuhan Berikan Kepada Kita Kesetiaan Karena Kita Melihat Kepada Tuhan Tuhan Berikan Kesetiaan Kita Tidak Akan Mudah Terpancing Kita Tidak Akan Mudah Pindah Kelain Hati-hati Kita Tetap Pada Tuhan Dan Pada Saat Kita Berdampingan Dengan Firmanya Kita Tidak Akan Mudah Terpancing Emosi Akhirnya Merah-marah Karena Apa Tuhan Akan Penuhkan Hati Kita Dengan Kelemahan Lembutan Dan Dia Berikan Self Control Penguasaan Diri Untuk Kita Bisa Menang Mengatasi Setiap Godaan Godaan Mengatasi Segala Perkembangan Demi Perkembangan Zaman Firman Tuhan Itu Yang Paling Relevan Di Tengah Media Sosial Bertumbuh Teknologi Digital Bertumbuh Firmanya Itu Relevan Bahkan Seperti Yang Tadi Kita Baca Dalam Masanya Paulus Paulus Belum Pernah Mendapati Media Sosial Tapi Paulus Sudah Bisa Berkata Dengan Pewahyuan Yang Daripada Tuhan Paulus Berkata Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Bukan Semuanya Berguna Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhamba Oleh Suatu Apapun Hari Ini Kita Boleh Berdampingan Dengan Media Sosial Tapi Pastikan Kita Bisa Menyaringnya Dengan Baik Dengan Cara Jadilah Bijaksana Caranya Bijaksana Hiduplah Melekat Dengan Pribadi Tuhan Maka Buah-buah Roh Itu Akan Dimunculkan Dalam Kehidupan Dan Kau Menjadi Orang Yang Mampu Mengatasinya Amen Mari Satukan Hati Kita Mari Kita Sapa Pribadinya Hari Ini Alah Rokudus Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Mari Kita Sama-sama Katakan Holy Spirit Holy Spirit All my Fountains Are In You Jesus Spirit A true Friend I found In You Spring Of Love Joy And Peace You Pray Your Life In Me Patiently You Will Always Wait For Me You're So Kind So Good And Faithful Too Beat And Bright In In My Flesh Gently Lead Me To You Pimpin Aku Kepada Jalan Mu Ya Tuhan Amen My Best Friend My Best Spirit Holy Spirit Spirit My best friend My best friend Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit My best friend My best friend My best friend Holy Spirit Holy Spirit Engkau sahabat kami Tuhan Holy Spirit My best friend Mari sembah dia Oh Syakana layanananamu Kira layananamu Syakana manamanamu Hari ini Tuhan teknologi boleh berkembang. Kami boleh berdampingan dengan media sosial. Kami tahu ada positifnya ada negatifnya. Tapi tidak semuanya berguna. Kami mau jadi anak-anak muda yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami bisa bijaksana mengelola perkembangan zaman. Mengelola media sosial yang ada. Kami bisa mengelola kehidupan kami seimbang. Kehidupan kami tetap dijaga. Selalu benar di dalam jalanmu ya Tuhan. Oleh karena itu kami undang pribadimu Tuhan. Untuk menghampiri setiap jemaatmu hari ini. Setiap jemaat AOG di dalam nama Tuhan Yesus. Hampiri setiap mereka ya Tuhan hari ini. Setiap jemaat AOG mari rindukan pribadinya. Hanya dia yang mampu menonton engkau. Hanya dia yang mampu memberikan hikmat. Hanya dia yang mampu memberikan engkau kebijaksanaan. Untuk mengelola kehidupan ini. Untuk mengelola perkembangan zaman. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Mari undang pribadinya. Syakara patakaranama syakara maramara maramu. Mari masing-masing pribadi berurusan dengan Tuhan. Taruh tanganmu di dada undang pribadinya. Untuk masuk ke dalam hatimu hari ini. Kira nama syakara maramara 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 maramu. Penuhi ya Tuhan setiap anak-anakmu. Penuhi setiap hati yang haus. Penuhi setiap hati yang haus dan lapar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kira nama syakara maramara maramara maramu. Kira nama syakara maramara maramara maramu. Tuhan kami mau punya kualitas itu Tuhan. Kami mau punya sembilan ciri-ciri itu ya Tuhan. Kami mau melekat kepadamu. Kami mau melekat kepadamu. Supaya kami bisa mengatasi perkembangan zaman. Supaya kami bisa hidup berdampingan dengan media sosial Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan punya tujuh kualitas itu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mulai dengan kami mau hidup dekat dengan engkau. Maka kami akan melihat hidup kami akan dipenuhi dengan kasih. Akan dipenuhi dengan sukacita. Kami akan jadi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami gak mudah takut. Gak mudah khawatir. Hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami tenang. Dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami mau Tuhan. Jadi orang yang sabar. Kami dipenuhi dengan kesabaran. Dan melihat orang-orang lain yang mungkin sudah menerima janji Tuhan. Yang sudah lebih sukses daripada kami. Kami mau jadi orang yang sabar. Menantikan janjimu. Menantikan setiap proses. Berjalan. Berjuang dengan prosesmu ya Tuhan. Sabar di dalam proses. Kami mau jadi orang yang murah hati. Dipenuhi dengan kemurahan dan kebaikan. Saat kami melihat orang-orang lain yang susah. Berikan kepada kami hati yang care ya Tuhan. Dengan yang lain. Berikan kebaikan di dalam hati kami. Meluap-luap. Biarkan kebaikan meluap-luap dalam hati kami. Kami mau setia ya Tuhan. Kami gak mau terombang aming. Kami gak mau goyah. Kami mau terus melihat kepadamu. Mata kami mau tertuju kepadamu. Tidak mudah terpengaruh ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan dipenuhi dengan kelemah lembutan. Kami gak mudah marah-marah terpancing emosi. Dan kami mampu menguasai diri kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembilan buah roi itu memenuhi setiap jemaatmu. Karena hari ini mereka mendedikasikan hidup mereka. Untuk hidup berdekatan dengan engkau. Untuk hidup melekat dengan engkau ya Tuhan. Biar bertumbuh. Sembilan buah roi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Meteraikan firmanmu di dalam hati kami. Jadikan setiap jemaatmu hari ini orang-orang yang bijaksana ya Tuhan. Dalam mengatur kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama siapkan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Kalau kalian tidak punya roti, tidak punya anggur. Kalian bisa ganti dengan biskuit. Atau roti tawar juga boleh. Kalau kalian juga punya snack atau apapun juga kalian bisa pakai. Dan kalau kalian tidak punya anggur. Bisa ganti dengan teh. Atau bisa ganti juga dengan air putih. Karena saya percaya Tuhan tetap bekerja. Amin. Mari kita sama-sama angkat roti. Melebih kepala kita. Dengan tangan kanan kita. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih engkau telah memberikan kehidupan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Terima kasih buat karya keselamatanmu ya Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih buat karyamu yang melayakan setiap kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini kamu sedang memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Mari kita makan dengan penuh hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur. Angkat tinggi dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Kembali kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah menembus setiap dosa-dosa kami, kau menyucikan setiap kami, kau memberikan kepada kami kesembuhan. Buat setiap engkau yang sakit hari ini saat kita menerima perjamuanku. Aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus kau disembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini terima perjamuan dengan penuh iman, dengan hati yang percaya penuh. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memulihkan kondisi keluargamu. Dia akan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku mengucap syukur Tuhan buat kuasa darahmu yang begitu luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Mari kita minum dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus. Biar hari ini berkat pemulihan, kesembuhan, pertobatan terjadi di setiap rumah, di setiap tempat, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Goyang sudah berbahasa lidah, mari berbahasa lidah bersama-sama. Memang ucap syukur terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, mari datang ya roh kudus. Haleluya, my best friend. Amen. Holy Spirit, you are my best friend. My best friend. Holy Spirit, amen. Engkau sahabat kami Tuhan, mari dampingi setiap anakmu ya Tuhan. Dampingi setiap jemaatmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melekat, kami mau hidup melekat dengan Engkau. Kami mau hidup percaya penuh dengan Engkau ya Tuhan. Meteraikan Tuhan, setiap tubuh dan darahmu yang sudah kami boleh nikmati hari ini. Biar perkenanan Tuhan, biar pekerjaanmu yang ajaib, yang dasyat menyertai setiap jemaatmu. Terima kasih ya Allah roh kudus. Terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Siapa diberkati Tuhan, biar firman hari ini membuat kita semakin mature, semakin dewasa di dalam pengenalan rakan Tuhan ya. Mari kita sama-sama jadi anak muda yang pintar. Zaman makin pintar, kita juga harus jadi pribadi yang makin pintar. Amen. Nah hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru join di ibadah hari ini. Welcome home buat kalian semua. Saya pengen kalian juga bertemu bersama-sama dengan kami. Ayo daftarkan dirimu di dalam connect group yang ada. Langsung hubungi kami ya. Dan hari ini saya juga rindu mendoakan teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Hari ini kita sudah sama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita tahu kalau Tuhan itu sudah menepus dosa dan pelanggaran kita. Dia Allah yang baik ya, dia enggak pernah menyerah. Kalau hari ini engkau berkata aku dipenuhi dengan dosa, Tuhan hari ini aku mau bertobat. Ini waktunya mari kita dedikasikan hidup kita sekali lagi buat Tuhan. Taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Bapak yang kekal, Bapak yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Hari ini saya mendengar firmanmu, hari ini saya sudah mengikuti perjamuan kudus. Hari ini saya mengenal engkau dan saya pengen mengenal engkau lebih lagi. Saya mengakui setiap pelanggaran kesalahan kami, Tuhan biar hari ini ampuni setiap kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, biar hari ini setiap belenggu dosa dilepaskan. Dan hari ini kami mau mengaku dengan mulut kami, percaya dengan sepenuh hati bahwa engkau adalah Yesus satu-satunya sang juru selamat pribadi dalam hidup kami. Pertatalah ya Tuhan, penuhi setiap kami, pimpin hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Congratulations, selamat buat kalian yang baru saja didoakan. Saya rindu untuk kalian bisa lebih mengenal kami. Maka dari itu kliklah link welcome home di atas. Dan buat setiap jemaat Army of God dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Jadilah jemaat AOG yang berpengaruh, mempengaruhi banyak orang. Lihat di tanganmu, dia Tuhan yang sudah memberikan segala talenta yang terbaik. Pergunakanlah itu dengan baik. Di tengah perkembangan zaman, biar engkau menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Anak-anak muda yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Anak-anak muda yang hidup melekat dengan pribadi roh kudus. Sehingga kau akan melihat sembilan buah roh itu bermunculan di dalam kehidupanmu. Hari ini biar kasih anugerah daripada ala Bapak, ala Putra, ala roh kudus. Menyertai kehidupan jemaat AOG. Dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Selamat hari Minggu. God bless you all. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax